Shalom, yang menjadi renungan firman Tuhan pada hari ini berbicara hikmat. Hikmat merupakan memelihara hidup orang yang memiliki hikmat. Karena hikmat itu merupakan perlindungan kehidupan bagi orang yang berhikmat. Yang menjadi landasan firman Tuhan terambil dari pengkotbah 7 ayatnya ke-12. Saya akan bacakan, karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang. Dan beruntunglah ia mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Luar biasa. Hikmat memelihara hidup yang memiliki hikmat. Dan seperti perlindungan uang. Luar biasa. Artinya bahwa hikmat itu begitu penting bagi orang-orang yang mau berhikmat. Karena hikmat merupakan petunjuk hidup yang membuat dia boleh maju dan sukses ke depan. Karena dengan hikmat dia tentunya mengalami evaluasi, perlindungan, dan membuat desain rencana yang mantap. Yang tentunya rencana plan A, plan B, plan C dalam kehidupannya. Jadilah orang-orang yang mempunyai hikmat karena dia melindungi kita. Sehingga kita tidak jatuh ke dalam lubang yang sama. Dan hikmat dikatakan seperti perlindungan uang. Karena hikmat sangat berarti bagi orang yang mempunyai hikmat. Sehingga dia tahu kebenaran, kebenaran, kebijakan, dan dia menghidup dalam hidup yang bijaksana tentunya. Dalam menentukan langkah kehidupannya. Jadilah orang-orang yang berhikmat tentunya. Tuhan memberkati kita semua. Amen.